Tengah menyapu jalan seorang petugas PPSU menjadi korban penjambretan telpon genggam di Kemayoran Jakarta Pusat. Dua pelaku penjambretan berboncengan sepeda motor terekam CCTV. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik penjambretan yang dialami seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU, Kelurahan Harapan Mulia Tengah, Kecamatan Kemayoran DKI Jakarta. Korban yang tengah sibuk menyapu jalan, tiba-tiba dipepet dua pelaku berboncengan sepeda motor dan langsung merampas ponsel korban yang baru saja dikeluarkan dari sakut celana. Sadar ponselnya telah berpindah tangan, korban berusaha mengejar kedua pelaku dengan berlari kencang. Namun sayang usahanya tidak berhasil. Aksi penjambretan ini terjadi saat korban tengah membersihkan area Jalan Suka Mulia Tiga Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban tak menyangka ponsel yang baru dikeluarkan untuk mengambil gambar hasil kerjanya dirampas kawanan penjambret. Sampai Indomaret Suka Mulia, saya nyapu, nah disitu saya lagi kotor-kotor, lagi motok pak. Lagi motok, tau-tau dari arah belakang saya langsung nyomot itu sejambret. Langsung nyomot ya? Pelaku berapa orang pak? Dua orang pak. Itu bapak sempat ngejar ya pak? Sempat-sempat, dia kaget juga. Langsung saya kejar juga ya, tapi dia udah ngebut. Udah jauh ya? Sudah jauh. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kasus penjambretan tersebut ke Polsek Kemayoran. Korban berharap polisi bisa menangkap kedua pelaku, agar ponsel yang biasa digunakan untuk bekerja dan berkomunikasi bisa kembali. Dari Jakarta Pusat, Rami Sanjaya melaporkan.